Intro Shalom seterah-seterah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Pada hari ini kita membaca kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 1-14 Tapi sebelum kita membaca renungan kita pada hari ini Seperti biasa kita akan membaca artikelnya terlebih dahulu Artikel kali ini berjudul Mati Sebelum Bangkit Sebagian orang mungkin merasa iri melihat kesuksesan orang lain Saat menyaksikan kehidupan artis melalui tayangan televisi Atau melihat kesuksesan seorang Youtuber misalkan Mereka berkomentar Betapa senangnya dia, kerjanya gampang, uangnya banyak Siapa sangka jika dibalik kesuksesan itu tersembunyi perjuangan panjang yang melelahkan dan menguras emosi Cerita kebangkitan Yesus menjadi bagian yang membawa sukacita tersendiri bagi orang percaya Apalah arti jika setelah kematiannya Yesus tidak mengalami kebangkitan Bukankah dia hanya akan menjadi sama seperti manusia pada umumnya Jika demikian, siasialah kita beriman kepadanya Kisah kebandingan Yesus dan harapan manis yang menyertainya Menjadi fokus sebagian orang percaya Kita lupa bahwa kebangkitan Yesus didahului dengan proses yang panjang yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan hingga kematian Kita mau mengikut Yesus karena ingin berkatnya Kuasa kebangkitannya yang disertai dengan mujizat Namun kita enggan melakukan perjuangan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya Padahal kebangkitan harus selalu didahului dengan kematian Mari kita sadari bahwa kita harus menyalibkan manusia lama kita Supaya mati terhadap dosa Kita harus terputus dari segala bentuk dosa Untuk kemudian mengalami kebangkitan Hidup baru dalam iman dan kasih Lagipula kebangkitan dan hidup baru di dalam Tuhan Tidak boleh kita salah artikan sebagai sebuah kebebasan Sebab mengalami kebangkitan berarti bangkit untuk memberi hidup bagi Allah Tidak ada kebangkitan yang tidak didahului dengan kematian Kebangkitan rohani harus diawali dengan mematikan yang duniawi Oke Hari ini Nah ini ya Ini ada judul apa hubungan serial drama The Voice 2 Dengan filosofi mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus Nah kita nanti nantikan gitu ya Apa hubungannya gitu ya Nah firman Tuhan pada hari ini Mati dan bangkit dengan Kristus Jika demikian apakah yang tidak kita katakan Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu Sekali-sekali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa Bagaimana kita masih hidup di dalamnya Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis Dalam Kristus telah mati di dalam kematiannya Dengan demikian Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia Di dalam Oleh baktisan dalam kematiannya Supaya sama seperti Kristus telah dibandingkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapak Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang disebut dengan kematiannya Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya Karena kita tahu Bahwa manusia lama kita telah turut disalipkan Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Agar jangan kita menggambangkan diri lagi kepada dosa Sebab siapa yang telah mati Dia telah bebas dari dosa Jadi jika kita telah mati dengan Kristus Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atas dia Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati Tetapi yang sekarang hidup Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa Karena kamu tidak berada di bawah hukum taurat Tetapi di bawah kasih karunia Nah ini ayatnya ayat 1 Tiba-tiba Paulus mengatakan begini ya Bolehkah kita bertekun di dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia Kok tiba-tiba kalimat ini muncul ya Kalimat ini muncul pasti ada sebabnya bukan Nah kalimat ini muncul ini berasal dari Roma pasal yang kelima Ayat yang ke 20 gitu ya Tetapi hukum taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Dan di mana dosa bertambah banyak Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah Nah ayat 20 ini aneh ya Tetapi hukum taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak Dan di mana dosa bertambah banyak Di sanalah kasih karunia menjadi berlimpah-limpah Jadi peranan hukum Taurat adalah Memberitahukan kepada manusia Bahwa Allah itu memiliki standar kekudusan yang tinggi Begitu manusia berusaha untuk menjalankannya Maka yang terjadi adalah Semakin jelas terlihat Bahwa manusia tidak memiliki kemampuan Untuk melakukan semua yang dituntut oleh Allah Karena itu Semakin manusia itu berusaha menaatinya Maka natur dosa yang ada Yang belum dibereskan Itu yang menyebabkan manusia itu gagal terus Untuk menaati hukum Taurat Saat itulah manusia sadar Bahwa manusia itu butuh kasih karunia Bukan berasal dari perbuatan baik semata Jadi inilah penjelasan kenapa kok dikatakan Ketika hukum Taurat ditambahkan pelanggaran semakin banyak Dimana dosa semakin banyak Kasus karunia berlima-lima Karena apa? Karena memang Apa yang bisa kita lakukan Sumbangsi kita di dalam keselamatan Itu adalah cuma kita itu orang berdosa Bukan kebaikan kita Tidak ada sama sekali Kita tidak ada sama sekali sumbangsinya Hanya keberdosaan kita saja Itulah yang menjadi sumbangsi kita Terhadap Keselamatan di dalam Yesus Kita hanya orang berdosa Nah kemudian muncul pertanyaan Loh, kalau gitu Kita boleh bertekun dalam dosa Supaya bertambah kasih karunia Soalnya kan tadi ada kata-kata Pelanggaran semakin banyak Kasih karunia semakin berlimpah-limpahkan gitu Itu menunjukkan bukan hubungan Apa ya Bukan gini ya Bukan sebab Akibat secara langsung dalam pengertian gini Dosanya ayo dibanyain Supaya apa? Supaya kasih karunia berlimpah-limpah Bukan seperti itu hubungannya Hubungannya adalah Karena memang kita itu berdosa dengan banyak sekali Banyak sekali kita itu gagal Maka ketika kita menerima kasih karunia Maka kasih karunia itu terasanya memang berlimpah-limpah Karena kasih karunia adalah Kita yang tidak layak Dilayakan oleh Allah Untuk menjadi satu dalam anggota keluarganya Anggota keluarga kerajaan Tuhan Jadi begitu ya Kurang lebih hubungannya seperti itu Paulus langsung menjawab ya Jadi dia menelurkan pertanyaan Kemudian dia menjawab sendiri ya Kali-kali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa Ini penting ya Mati bagi dosa Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya Maksudnya hidup di dalam dosa Jadi konsep keselamatan memang dalam kekristianan itu Sering memberikan potensi Yang disalah mengertikan bagi orang-orang yang tidak paham tentang konsep anugerah Kadang orang-orang berpikir gini Oh Berarti di dalam kristen Percaya Yesus dijamin keselamatannya Ya Oke Kalau gitu setelah aku percaya Yesus Aku akan berbuat dosa saja Semau gue Kok Nanti Yesus kan datang untuk mengampuni dosaku Nah Orang yang mengucapkan Pernyataan seperti ini Berarti Orang itu Belum mengalami secara pribadi Kasih karunia Dimana dia berjumpa dengan kristus Dimana dia diampuni dosa-dosanya Dan bagaimana kristus telah mati Untuk menebus dosa-dosa dia Dia tidak pernah mengalami Karena kalau orang pernah mengalami Encounter with God Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Maka tidak mungkin pernyataan itu Keluar dari mulutnya Ya Seperti itu Paling gampang gini ya Misalkan anda itu Tidak pantas Untuk Menjadi pasangan Seorang gadis yang Cengwantik Tapi Tidak tahu kenapa Terus gadis cantik ini Tiba-tiba Mau gitu Sama saudara Yang ya Kemampuan skill Biasa-biasa saja Rumah ya Biasa-biasa saja Bahkan mungkin ada beberapa Yang masih sewa Atau kontra Gitu ya Naik mobil ya Banda Naik sepeda motor Gitu misalkan Tapi Gadis cuantik ini mau Nah Ini Kan suatu anugerah Terus apakah Ketika menerima Satu anugerah itu Terus gadis cantik ini ngomong Aku tidak akan pernah Meninggalkanmu Selama-lamanya Misalkan ngomong seperti itu ya Terus sweet ya Terus apakah anda sebagai laki Oh iya ya Dia sudah janji loh Tidak mau meninggalkan aku Selama-lamanya Aku tak main cewek Tak main cewek saja Gitu kira-kira Berarti Orang laki ini Tidak pernah Dirinya itu mengerti Kalau dikasihi Oleh wanita ini Kalau orang yang waras Tidak pernah Punya pemikiran Konsep yang seperti itu Jadi itu adalah Salah kaprah Jadi kalau orang Memiliki pengertian Seperti ini Berarti anda itu Tidak cinta Yesus Sama seperti pria itu Tidak dengan tulus Mencintai wanita yang cantik Tadi Oke Nah sekarang ayat yang ketiga Atau tidak tahukah kamu Bahwa kita semua Telah dibaptis dalam Kristus Telah dibaptis dalam kematiannya Apa maksudnya ya Dibaptis dalam kematiannya Dibaptis dalam kematiannya Adalah disatukan Dalam kematian terhadap dosa Maksudnya gini ya Kalau orang itu berdosa Maka orang itu Tidak akan selamat Kematian Yesus di kayu salib Itu untuk menebus dosa Ketika orang percaya Bahwa Yesus itu menebus dosa Maka orang itu dibaptis Anggapannya orang itu Sudah mati bagi dosa Jadi ketika orang percaya Pada Kristus Dia itu harus menyalibkan Hawa nafsu dan keinginan daging Keinginan duniawi Dan segala kesesanan yang ada Dan menganggapnya Semuanya itu adalah sampah Jadi manusia yang percaya Pada Kristus Adalah manusia yang baru Dengan semangat yang baru Dan dengan keinginan Serta hasrat yang baru pula Jadi kurang lebih seperti itu ya Jadi jangan sampai Orang itu Sudah percaya Yesus Tapi tidak mau menyalibkan Menyalibkan itu artinya Menganggap hawa nafsu Dan keinginan daging itu adalah Sesuatu yang terkutuk Nah masih lagi dibaptis Dalam kematian Lanjut ayat 4 Dengan demikian Kita telah dikuburkan Bersama-sama dengan dia Oleh baptisan Dalam kematian Nah kemudian ada lanjutannya ya Kristus telah dibanggitkan Dari antara orang mati Kita juga akan hidup Dalam hidup yang baru Jadi perhatikan Frase dibanggitkan Dari antara orang mati Dipadankan Maksudnya disetarakan Dengan frase hidup Dalam hidup yang baru Jadi ada suatu Keterkaitan Antara kebanggitan Kristus Dengan hidup baru kita Seringkali orang-orang itu Pengen Hidupnya itu Diperbarui oleh Tuhan Kepengen sekali Tetapi Belum mengalami Kematian dan kebanggitan Kristus dalam hidupnya Gak mungkin bisa Jadi kebanggitan Yesus itu sangat penting Sekali dalam hidupmu Jangan sampai Anda pengen dipulihkan Pengen hidup baru Yang lama Pengen ditinggalkan Pengen jadi manusia baru Tetapi Belum Mengalami Kebanggitan Kristus Di dalam Hidupmu Nah Masih ayat 5 Dalam topik Di baptis Dalam kematiannya Sebab jika Kita telah menjadi Satu dengan Apa yang sama Dengan kematiannya Kita juga menjadi Satu dengan Apa yang sama Dengan kebangkitannya Jadi ini Kerat kaitannya Antara kematian Kristus Dan kebanggitan Kristus Jika Kristus Tidak bangkit Maka sia-sialah Kepercayaan kita semua Itulah sebabnya Kita mempelajari topik Apakah Kristus Itu benar-benar bangkit Dari kematian Adalah suatu topik Yang benar-benar krusial Kalau memang Yesus itu Tidak bangkit Dari kematian Maka yang terjadi Adalah Yesus itu Memberikan Bukan memberikan ya Tidak bisa memberikan Harapan apapun Kepada pengikutnya Karena sudah mati kok Karena apabila Kebangkitannya Tidak bisa dipercaya Maka Segala Aktivitas rohani Kita selama ini Tidak berarti Apapun juga Seterus Perhatikan hal itu Nah ini manusia lama Dan manusia baru Karena kita tahu Bahwa manusia lama Kita telah turut Disalibkan Supaya tubuh dosa kita Hilang kuasanya Agar jangan kita Menghambakan diri lagi Kepada dosa Ini penting ya Karena Hidup kita itu Tidak berhenti Ketika kita sudah Percaya pada Yesus Tidak Tapi hidup kita itu Ketika Percaya pada Yesus Itu adalah Tipe awal Kita memulai Hidup yang baru Kita diciptakan Menjadi manusia baru Jadi jika orang Percaya pada Kristus Maka kuasa dosa Yang selama ini Itu mencengkram Kehidupannya Itu akan lenyap Kuasanya Iblis itu Diosir dari kehidupannya Dan era Pemerintahan baru Mulai Dimulai Dibawa kemimpinan Mesias yang agung Yaitu Yesus Ini maksudnya begini ya Anda pengen hidup yang Anda baru Diperbarui Anda pengen jadi manusia baru Dan menanggalkan manusia lama It's good Luar biasa Tetapi Tantangannya adalah Siapkah Anda Turun tahta Dari Pemerintahan Hidupmu Dari hidupmu Selama ini mungkin Anda Yang menjadi raja Bahkan mungkin setan Yang menjadi raja Dalam hidupmu Tetapi ketika hidup baru Kalau Anda benar-benar Ingin mengalami hidup baru Anda harus turun Dari tahtamu Yang selama ini Engkau duduki Dan membiarkan Yesus itu naik Dalam tahta Kehidupanmu Biarkan dia itu Menjadi raja Mesias Yang mengatur Dari segala-segala Hidupmu Sehingga Engkau benar-benar Tunduk kepada kehendaknya Sama seperti Kristus Tunduk kepada kehendak Bapak Orang yang percaya Pada Kristus Itu benci dosa Bukan berbuat dosa Senanya sendiri Supaya semakin Bertambah-tambah Kasih karunia Seperti yang disalah Mengertikan tadi Bukan Jadi orang yang Sudah diselamatkan Oleh Kristus Itu memiliki Paradigma yang baru Cara pandang yang baru Dalam memandang Kehidupan ini Semisal dulunya Dia itu Terjebak Di dalam Narkoba Nah ketika dia Terjebak dalam Narkoba Dia menyukai Ketika dia itu Mengkonsumsi Narkoba Tetapi ketika Kristus hadir Dalam hidupannya Dia itu akan Merasa cicik Terhadap narkoba Dia benci Ketika dia Melakukan lagi Kembali lagi Ke kehidupan yang lama Dia benci Terhadap hal-hal tersebut Jadi Ada suatu Perubahan hidup Ada suatu Perubahan Cara pandang Antara manusia yang lama Dan manusia yang baru Nah yang tujuh Sebab siapa yang telah mati Ia telah bebas Jadi dosa Seterangnya begini ya Kebebasan yang sejati Itu bukan bebas Secara finansial Karena ada beberapa Orang kaya Dan terkenal di dunia ini Yang bisa dikatakan Bebas secara finansial Tetapi masih ada Kekosongan yang Tidak bisa dipuaskan Oleh siapapun Kecuali Allah sendiri Yang hadir dalam hidupnya Buktinya Orang-orang yang kaya Dan kerenkalan itu Ada banyak Di antara mereka Bunuh diri secara tragis Dan sekarang kurang apa Kalau misalkan Bebas finansial itu Bisa menjadi jawaban Bagi kepuasan hidup manusia Maka tidak mungkin ada Orang Yang bebas secara finansial Itu mati bunuh diri Kalau benar Bebas secara finansial Itu adalah Jawaban Bagi kepuasan Hidupan manusia Tapi nyatanya tidak Ada hal tertentu Yang lebih besar Daripada kebebasan finansial Yaitu apa Bebas Dari dosa Itu jauh lebih penting Anda mungkin Tidak penuh diri Anda mungkin sudah Bebas secara finansial Dan Anda mungkin Menikmati kehidupan Di dunia ini It's fine Tetapi satu hal Saya memberitahu Memberitahukan Anda Satu hal Jika Anda tidak Bebas dari dosa Maka Anda Tidak akan memiliki Hidup kekal Anda akan memiliki Mati kekal Selama-lamanya Di neraka Dan tanpa Adanya pengharapan Dan dijauhkan Dari hadirat Allah Selama-lamanya Itulah sebabnya Kenapa kok Bebas dari dosa Itu lebih penting Daripada bebas Secara finansial Bukan secara Bebas secara finansial Itu salah Bukan Tetapi kalau menjadikan Bebas secara finansial Itu sebagai Satu-satunya Tujuan hidup kita Untuk ada di dunia ini Maka you are in a big trouble Kemudian ayat 8 Sekali lagi menghubungkan Kematian dan kebahagianan Kristus Jadi ayat 8 Itu indah ya Jika kita mati Dengan Kristus Kita juga Hidup dengan dia Jadi permainan kata Mati Kristus Dengan Kristus Hidup dengan dia Itu terus-menerus Didengung-dengungkan Itu ya Jadi ingat ya Kebebasan yang secara Bukan bebas finansial Tetapi bebas Dari dosa Karena kita tahu Bahwa Kristus Sesudah dia bangkit Dari antara orang mati Dia tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi Atas dia Itulah sebabnya Mengapa di dalam Kristus ada keselamatan Karena apa? Mau tidak berkuasa lagi Atas dia Sebab kematiannya Adalah kematian Terhadap dosa Nah ini ya Mati terhadap dosa Diulangi sekali lagi Satu kali Frekuensinya itu cuma satu kali Dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya Jadi kematian Disandingkan dengan dosa Kehidupan Disandingkan dengan Kehidupan bagi Allah Jadi Tapi yang seringkali Terjadi itu Kebalik ya Kita itu seringkali Mati terhadap Kehadiran Allah Maksudnya Tidak peduli Kepada Allah Tapi hidup bagi dosa Maksudnya Senang menyenangkan Diri sendiri Jadi ini adalah Filosofi orang dunia Yang tidak mengenal Kristus Jadi mati Terhadap kehadiran Kristus Tidak menganggap Penting bahwa Yesus itu ada Nondak di dunia ini Tidak mau melibatkan Tuhan di dalam Setiap perencanaan Kehidupan kita Tetapi hidupnya Itu bagi dosa Bukan karena ini Kebalik sama Ayat 10 Kalau ayat 10 kan Mati terhadap dosa Hidup bagi Allah Ya Oke Lanjut Ini cara menjawab Pandangan yang keliru Demikian Tidaklah kamu pandangnya Bahwa kamu telah mati Bagi dosa Tetapi kamu hidup Bagi Allah Diulangi untuk ketiga kalinya Kamu mati bagi dosa Hidup bagi Allah Saudara Kalau kita perlu Pernah belajar Majas Yahudi Tautologi Kalau suatu majas Diulangi sampai ketiga kali Itu benar-benar Very extremely important Jadi temanya itu Mati bagi dosa Hidup bagi Allah Ini penting Jadi pastikan Hari ini Setelah mendengar Renungan pada hari ini Anda itu Mati bagi dosa Hidup bagi Allah Nah maksudnya Apa pandangan keliru Pandangan keliru adalah Ketika manusia sudah Ditebus Maka manusia bisa Senangnya sendiri Seperti yang saya Ceritakan sebelumnya ya Jadi berbuat dosa Karena semua dosanya itu Sudah diampuni oleh Kristus Tetapi ketika di ayat yang ke-11 Tadi yang kita baca Mati bagi dosa Dan hidup bagi Allah Itu sangat jelas Dan terang-beneran Tidak ada ajaran Yang menyatakan Hidup sembarangan Setelah terima Kristus Tidak ada Setelah terima Kristus Itu hidup nextnya adalah Mati bagi dosa Hidup bagi Allah Jelas ini ya Ayat 12 dikatakan Dosa Jangan berkuasa lagi Dalam tubuhmu Supaya kamu jangan menuruti Keinginannya Jadi Kalau mati bagi dosa Maka kuasa dosa Tidak akan Mengendalikan Kehidupan kita Jadi orang yang sudah Percaya dan bergumul Dalam dosanya Dan akan sangat Menyesal Kalau jatuh Ke dalam dosa lagi Bukan malah Menikmatinya Jadi ini ciri khas Perbedaan orang yang Benar-benar percaya Pada Tuhan Dan orang yang Ya percaya Seenaknya sendiri Apa itu bedanya Yang kata-kata terakhir ya Kalau orang itu Jatuh Dalam dosa Yang satu Malah menikmati Yang satu Nyeselnya luar biasa Sampai nangis-nangis Jadi Dari sana kita bisa lihat Mana orang yang Sungguh-sungguh Kristen Dan mana orang yang Kristen KTP Kepada siapakah kita berserah Ayat 13 ini ya Dan janganlah kamu Menyerahkan anggota-anggota Anggota tubuhmu kepada dosa Untuk dipakai sebagai Senjata kelaliman Tetapi serahkanlah dirimu Kepada alas Sebagai orang-orang Yang dahulu mati Tapi yang sekarang hidup Titik poinnya Ayat 13 ini adalah Serahkanlah anggota tubuhmu Untuk jadi senjata kebenaran Nah saudara Saya lihat drama Korea ya Drama thriller Korea Yang judulnya The Voice 2 Jadi The Voice 2 ini Ada seorang yang Bernama Do Kang-woo Ini ya Yang pria ini ya Dan ada seorang wanita Yang namanya ini Kang Won-ju Gitu ya Nah Kelebihan daripada wanita ini adalah Dia memiliki telinga supersonik Gitu ya Jadi bisa mendengarkan suara-suara Dengan frekuensi rendah Nah Wanita ini bekerja di Bagian satuan 112 Di Korea Itu adalah bagian menerima Telepon Dari orang-orang yang Membutuhkan bantuan Kalau di Amerika Kayak 911 gitu loh Kurang lebih seperti itu Nah Tim buru sergapnya Itu adalah Diketahui oleh Do Kang-woo Yang ada di Sebelah kiri itu Nah Kedua Kedua orang ini Sedang memburu Pembunuh Yang Seringkali Menggunakan Kepandainya Itu untuk Mencelakai Daripada polisi Karena dia benci sekali Terhadap polisi Nah ini ya Orangnya adalah Yang pakai sarung tangan hitam itu Nah ternyata Usut punya usut Pembunuh yang pakai sarung tangan hitam ini Gimana dengan cara Bunuhnya itu klasik ya Jadi dia itu Eh bukan klasik Punya ciri kastan tentu Dia itu selalu Memotong bagian Tubuh korbannya Untuk koleksi Entah itu daun telinga Entah itu jari Entah itu kaki Entah itu apapun Dia akan memotong Bagian tubuh itu Untuk koleksi Nah ternyata Pria ini Itu adalah Anak dari seorang Wanita Di sebelah kanan itu Mamanya Yang sudah meninggal Dan Orang ini Itu Lahir Karena mamanya itu Diberkosa sama orang lain Dan orang ini Tumbuh Sebagai anak yang Pandai sekali Pandai Ngahai komputer Pandai sekali Tetapi seringkali Dia diperlakukan Mamanya itu Dengan tidak baik Dan mamanya Seringkali melakukan Ritual-ritual Keagamaan Itu seolah-olah Pengen Mengusir setan Di dalam tubuhnya Anak orang ini Jadi seolah-olah Dianggap anak ini Adalah anak yang terkutuk Tapi di lain pihak Dia juga menyayangi Karena ini adalah Anaknya Jadi Orang ini Tidak mendapatkan Kasih sayang Di dalam keluarganya Sehingga Dia Melakukan Segala Apa yang Dia bisa Termasuk Kepinterannya Itu Untuk menjadi Psikopat Mungkin dia Kecewa terhadap Polisi Mengapa Polisi Tidak bisa Melindungi mamanya Dari segala Perkosaan Yang ada Mungkin dia Kecewa terhadap Sistem tatanan Daripada Kenegaraan Yang membuat Daripada Apa yang Diperkosa Bisa Lolos Waktu itu Dan sampai saat ini Tidak tahu Papanya siapa Jadi diantara Segala Kepahitan Yang ada Orang ini Menjadi Psikopat Jadi hubungannya Dengan ayat tadi Adalah Orang ini Menyerahkan Anggota-anggota Tubuhnya Untuk Dipakai Sebagai senjata Kelaliman Beda dengan Dokang U Dokang U Juga mempunyai Masa lalu yang Kelam Masa lalu yang Gelap Tetapi Dia malah Berpikir Bahwa Karena Masa lalunya Gelap Dia tidak Pengen Mengalami Kegelapan itu Itulah sebabnya Alasan Dia menjadi Polisi Jadi ini Ada Two different Things Dua-duanya Sama-sama Lahir dari Keluarga yang Tidak ideal Tetapi Bagaimana Cara Menyikapi Keluarga yang Tidak ideal Satu Jadi Polisi Satu Jadi Psikopat Satunya Menyerahkan Diri Diri Untuk menjadi Senjata Kelaliman Satunya Dipakai Untuk Menjadi Senjata Kebenaran Saudara Pilih Yang Mana Oke Ayat 14 Jalur Mana Yang Engkau Pilih Sebab Engkau Tidak Lagi Dikuasa Oleh Dosa Karena Kamu Tidak Berada Di bawah Hukum Torat Tetapi Di bawah Kasih Karunia Jadi Ada Suatu Perbedaan Ketika Jalan Keluar Memenuhi Tuntutan Hukum Allah Jadi Jalurnya Ada Dua Kalau Anda Jalur Pertama Itu Melalui Memenuhi Segala Tuntutan Hukum Torat Itu Jalur Pertama Jalur Kedua Itu Adalah Jalur Kasih Karunia Jikalau Anda Tetap Menggunakan Hukum Torat Jalur Pertama Maka Hidup Manusia Tanpa Pengharapan Dan Selalu Dikuasai Dosa Karena Apa Karena By Nature Manusia Tidak Bisa Tidak Berbuat Jalur Kasih Karunia Maka Hidupnya Akan Diubahkan Dari Manusia Lama Yang Sedang Kita Bahas Tadi Menjadi Manusia Baru Dimana Manusia Lama Dibaptis Dalam Kematian Kubur Kristus Dan Manusia Baru Disatukan Dengan Kebangkitan Kristus Yang Implikasi Praktis Ya Adalah Anda Hidup Baru Di Dalam Tuhan Dan Mati Bagi Dosa Selama Lama Jalur Mana Yang Anda Pilih Jika Anda Yang Mendengar Rendungan Pada Hari Ini Belum Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Saya Mengundang Saudara Untuk Menerima Dia Menjadikan Dia Raja Dalam Hidupmu Dan Jangan Pernah Anda Tutup Dan Menjadi Raja Atas Hidupmu Sendiri Karena Sekali Engkau Memerintah Maka Kekacauan Ada Di Depanmu Tapi Sekali Kristus Memerintah Maka Damai Sejahtera Ada Di Masa Depan Tuhan Yesus Memberkati